Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detal Kanyu Minang. Saudara Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bintan menggelar rapat konsultasi penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS serta rencana detail Tata Ruang Kota Kijang yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bintan Timur. Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan rencana detail Tata Ruang RDTR Kota Kijang, Yuli selaku Kepala Seksi Pemantau Dinas Lingkungan Hidup mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kajian RDTR yang sudah disusun di tahun 2019 lalu. Yuli juga mengatakan untuk pelaksanaan RDTR harus didukung dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategi atau KLHS yang mana kegiatan ini berjalan secara bersamaan dalam kelanjutan pembangunan Kota Kijang. Adapun kegiatan ini turut juga dihadiri dari setiap masing-masing kelurahan yang termasuk di Kecamatan Bintan Timur. Di mana RDTR misli sudah disusun di tahun 2019. Nah, suatu RDTR, suatu dokumen RDTR harus didampingi dengan keajian lingkungan strategis di mana seharusnya kegiatan ini dijalankan secara bersamaan. Karena nanti ada integrasi di dalam kajian lingkungan, ke dalam RDTR-nya terhadap kajian lingkungannya. Apakah di dalam perencanaan RDTR itu sudah memuat pembangunan berpunjutan. Yuli juga berharap ke depannya dengan adanya penyusunan KLHS dan RDTR ini dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami sebagai samat bintang ini, sangat bersenang hati, berbahagia sekali dengan kegiatan pada hari ini. Di mana membicarakan kita dari awal sampai akhir pada hari ini adalah bagaimana untuk memandukan Kecamatan Bintan Timur sejauh tempat ini. Bagaimana untuk memadukan Kecamatan Bintan Timur yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Sedada dengan hal itu, camat bintang Timur M. Sopian menyambut baik dengan adanya rapat penyusunan KLHS dan RDTR yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan bintang Timur yang lebih baik lagi.